Cara membuat sambal penyit yang mudah dan praktis Bahannya tomat, terasi, cabai merah, cabai rawit, garam dan penyedap, bawang putih, jeruk limau, dan juga minyak kelapa untuk menumis Langkah pertama, kita tumis dulu tomat dan bawang putihnya sampai layu dan harum Jangan lupa diaduk-aduk, oh iya terasinya juga Jangan lupa diaduk-aduk supaya matang merata Teman-teman, saya suka yang agak asam, jadi tomatnya agak banyak Tapi jika teman-teman tidak suka, tomatnya dikurangin ya Setelah tomat layu dan berbau harum, kita masukkan cabainya Kita aduk-aduk juga Cabainya jangan lupa dibersihkan dulu dan dipotong-potong agar tidak meletus Kalau tidak dipotong-potong, cabai bisa meletus lho saat digoreng Nah setelah itu, kita haluskan dengan alat menghalus Boleh dengan putu, boleh juga dengan chopper atau blender Saya kali ini memilih menggunakan putu Saya haluskan Dalam tahap ini teman-teman, minyaknya juga dimasukkan ya Kemudian jangan lupa koreksi rasa Kalau kurang asin atau kurang penyitep bisa ditambahkan disini Aduk, eh, tumbuk sampai rata Sesuai selera Setelah itu, kita tambahkan jeruk limaunya Jangan lupa disarin dulu Karena biji jeruk lima tidak terlalu sedap untuk dikonsumsi Jeruk lima agak sedikit asam teman-teman Jadi kalau yang tidak suka asam, secukupnya saja ya Tapi kulitnya dimasukkan saja supaya aromanya kuat dan nikmat Sajika Selamat menikmati